Kebersamaan antara Fujiyanti Utami alias Fuji dengan Aliyah Masaid saat berada di Singapura beberapa waktu yang lalu cukup mencuri perhatian. Menanggapi hal itu, ayah Fuji yakni Haji Faisal rupanya ikut senang. Bahkan, ia mengaku memang ingin melihat putrinya bisa berbaikan dengan Aliyah. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Baguslah, melansir kanal Youtube Insert Investigasi, Senin, 4 Desember 2023. Saya memang menginginkan seperti itu, artinya damai. Jadi dunia ini damai, lanjutnya. Sebagai orang tua, Haji Faisal mengaku senang melihat anak-anaknya bisa damai. Pemandangan seperti itu, kata Haji Faisal membuat hati jadi sejuk. Apalagi kalau anak-anak mudanya damai, kita selaku orang tua kan sejuk melihatnya, enak melihatnya, terangnya. Terlebih menurut kakek Galaskai ini, Fuji dan Aliyah memang tidak memiliki masalah. Adapun mereka berdua hanya menjadi korban julid netizen. Ya, rasanya di antara mereka nggak ada masalah selama ini. Cuman ada sebagian kecil kali ya netizen yang selalu memanas-manasi, katanya. Tapi nggak perlulah dibesar-besarkan. Itu sebagian kecil ya, bukan semua netizen yang julid. Lanjut Haji Faisal. Ia juga mengaku senang terhadap tindakan Raffi Ahmad yang seolah mempersatukan Fuji dan Aliyah. Tindakan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad itu menunjukkan bahwa sebenarnya Fuji dan Aliyah berteman. Apa yang dilakukan oleh Raffi itu bagi saya hal yang bagus. Sehingga sebagian netizen yang ngomongin itu bisa melihat bahwa mereka sebenarnya tidak ada masalah, katanya. Sebelumnya, viral aksi Raffi Ahmad yang duduk bertiga di antara Fuji dan Aliyah. Momen tersebut diunggah Raffi di media sosial Instagram hingga membuat heboh publik. Aku cinta semua, tulis Raffi Ahmad di Instagram. Aksi Raffi Ahmad itu rupanya mendapat atensi dari Fuji. Lewat story di Instagram ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Aliyah baik-baik saja. Kita aja akur, masa netizen gak, tulis Fuji selain itu. Kebersamaan selebgram Aliyah Masaid dengan Fuji Anti Utami atau Fuji di Singapura pekan lalu sukses mencuri perhatian warganet. Terlebih ketika mereka dirangkul oleh Raffi Ahmad. Kepada Aliyah dan Fuji, Raffi Ahmad bahkan meledek mereka berdamai saja. Diledek seperti itu, keduanya pun salah tingkah. Kejadian langkah itu membuat warganet heboh hingga ada yang membanding-bandingkan penampilan keduanya. Namun bagi Aliyah Masaid, kebersamaannya dengan Fuji merupakan hal yang biasa saja karena mereka berdua memang tidak memiliki hubungan buruk. Gak ada yang berantem, guys. Baik-baik aja semuanya, kata Aliyah Masaid saat diwawancarai beberapa hari lalu di sebuah mall, dikutip dari unggahan TikTok Asriya Melia 3 pada minggu, 3 Desember 2023. Setelah menjawab demikian, Aliyah Masaid langsung menghindar dari awak media. Lalu, ia kembali menegaskan bahwa hubungannya dengan Fuji baik-baik saja. Ia emang gak ada yang pernah berantem juga, ujar Aliyah Masaid. Melihat sikap Aliyah Masaid yang langsung menghindar ketika ditanya mengenai Fuji pun dikritik warganet. Kenapa harus langsung pergi? Tinggal bilang aja, kita gak ada apa-apa, kita baik-baik aja, tinggal gitu aja sih, sindir rose. Kalau hatinya bersih tinggal jawab, kita gak ada apa-apa, kita baik-baik aja, gitu aja gak sih? Ujar Mira Padahal tinggal bilang, kita baik-baik aja, biasa aja, ada sesuatukah Al? Curiga kegabut, Aliyah dan Fuji memang sering dibanding-bandingkan sejak putri Reza Artamevia itu dekat dengan Tarik Halilintar. Dari situ beredar spekulasi kalau hubungan mereka kurang harmonis. Masing-masing penggemar mereka juga saling menyerang meski idola mereka sebenarnya tidak memiliki masalah. Sementara, kepergian Aliyah Masaid dan Fuji diinisiai oleh bos skincare MS Glow, Shandi Purnamasari. Bukan cuma Aliyah Masaid dan Fuji, sederet selebgram juga ikut dalam rombongan tersebut.